Pemirsa di Kabupaten Kudung Idul Yogyakarta ada sebuah tempat wisata yang memadukan wisata alam, edukasi, dan kuliner. Ini bisa menjadi alternatif wisata yang murah namun tetap menarik. Namanya Lembah Desa Pulutan. Anda hanya perlu membayar 5.000 rupiah per orang? Anda sudah dapat menikmati pemandangan hamparan sawah dan puas berfoto dengan berbagai pilihan spot. Lembah Desa Pulutan berlokasi di Dusun Temu ke lurahan Pulutan Kapanewon Wonosari Gunung Idul atau berjarak kurang lebih 7 km dari pusat kota Wonosari. Lembah Desa ini merupakan area persawahan yang disulap menjadi tempat wisata yang menarik dengan banyak spot foto kekinian dengan latar belakang hamparan sawah. Wisata Lembah Desa ini dikelola oleh badan usaha milik desa setempat. Awalnya area wisata yang menggabungkan wisata alam, edukasi, dan kuliner ini hanya berupa area wisata yang kurang tergerak maksimal. Namun sejak awal tahun 2022, berbagai pembenahan dan penambahan fasilitas dilakukan hingga mampu mengubah wajah wisata Lembah Desa menjadi lebih menarik. Di lokasi ini selain dapat berfotoria dengan berbagai spot, pengunjung juga dapat melihat sistem pertanian minapadi atau penggabungan menanam padi dengan budi daya perikanan. Selain itu, belasan pelaku usaha kuliner yang menjajakan aneka jenis makanan dan minuman tradisional juga siap memanjakan lidah pengunjung. Hanya dengan membayar biaya masuk 5.000 rupiah per orang, termasuk gratis satu cangkir teh manis, pengunjung sudah dapat menikmati keinginan area persawahan di Lembah Desa dengan suasana desa yang khas. Dengan hati yang terjangkau, Lembah Desa bisa menjadi alternatif kunjungan wisata keluarga. Dari Gunung Kedul, daerah Stimoma, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV Dari Gunung Kedul, daerah Stimoma, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV